Oke kita lanjut ke nomor 5 Nomor 5 Dr. D akan melakukan penelitian terkait kasus anemia pada siswa perempuan di sebuah sekolah menengah atas Dr. D akan mengambil sampel dari setiap kelas 10, 11, dan 12 sebanyak 20 orang Sebagai perwakilan dari setiap kelas Teknik sampling yang digunakan Dr. D Nah ini udah mulai ke sampling-sampling Teman-teman pusing apa nih Sekarang kita lihat teman-teman mau jawab yang mana nih Sip 30 detik dari sekarang Ayo ada yang jawab A, ada yang B, ada yang C 5 detik lagi 5 4 3 2 1 Dan fall Oke teman-teman bisa lihat nih Paling banyak jawabannya B 61% Yang kedua A 22% Dan C 20% Yang B itu stratified random sampling Yang A simple random sampling Dan yang C adalah cluster random sampling Nah ini yang ada yang mirip-mirip nih Coba nanti kita bahas sekarang ya Kita langsung bahas Jadi disini yang menjadi kunci utama adalah Pengambilan samplingnya ada di kelas 10, 11, dan 12 Nah kenapa sih Kak Ini jadi sebuah kata kunci Nanti kita bahas Nah kita bahas dulu nih Tentang teknik pengambilan sampling Jadi kalau teknik pengambilan sampling itu Dibingang menjadi dua Ada probability sampling Ada non-probability sampling Perbedaannya adalah Kalau probability sampling Dia tuh semua sample itu Dia punya kesempatan yang sama Sedangkan non-probability sampling Dia tidak Tidak sama kesempatan Untuk menjadi subjek pelitiannya Jadi ada kata-kata tertentu Yang mempengaruhi Nah Kalau misalnya untuk yang ini Saya mau masuk ke probability sampling ya Karena disini dia tuh Sebenarnya secara acak Namun dibagi Dari tiga kelompok Jadi kita akan bahas dulu Mengenai yang probability sampling Yang pertama adalah Simple random sampling Jadi kalau simple random sampling itu Biasanya Semua Kelompoknya itu dalam satu kelompok Jadi tidak dibagi-bagi kelompok Dan dianggap sebagai Suatu populasi homogen Nanti diambil salah satu Di antara mereka Tapi itu benar-benar random Jadi benar-benar kayak Tutup mata ngambil Tutup mata ngambil Atau misalnya bisa pakai dadu Atau misalnya bisa pakai kocokan Misalnya bikin kocokan Itu namanya simple random sampling Bedanya dengan Systematic random sampling Systematicnya Jadi ada sistematik Ada sistematis Misalnya contoh Kalau sistematik itu udah Karena aku mau ngacat Tapi gak mau ribet Nocok satu-satu Jadi yaudahlah Dari urutan pasien Yang datang ke poli Misalnya ada 50 Mau diambil deh Eh enggak Misalnya Dari rekam medis Rekam medis misalnya ada 50 Kita urutin semuanya Mau diambil deh Diambil setiap urutan ketiga Jadi kelipatan ketiga itu diambil Nah itu namanya Systematic random sampling Jadi walaupun sebenarnya kita gak tahu Yang kita ambil itu apa Tapi kita Apa namanya Punya sistem sendiri Sistematis sendiri dalam pengambilannya Jadi enggak Kayak tadi kalau simple random sampling Kayak bener-bener Tutup mata Ngambil gitu Kalau ini emang enggak Jadi oh iya Setiap urutan kedua Atau setiap urutan ketiga diambil Terus Ada nah ini Stratified random sampling Nah stratified random sampling itu Jaman saya dulu Ya sering ketuker sama Cluster random sampling Bedanya apa Kita bahas sekarang Kalau stratified random sampling Ingat strata Kalau misalnya teman-teman ingat strata Berarti ingat apa Ikatan Atau lapisan Nah kalau misalnya yang strata ini Berarti dia Dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok Tapi kelompok tersebut itu memang Ada lapisan-lapisannya Atau ada ikatan-ikatannya Misalnya contoh Kita mau ngambil sampel Antara dengan usia yang Dewasa muda Yang dewasa Dan yang lansia Misalnya contoh Kayak itu kan bertahap kan Ada tiga kelompok Yang memang dia tuh Ada tahapannya gitu Atau misalnya Dia yang memiliki Reward pendidikan SD, SMP, SMA Itu dia memiliki tingkatan sendiri Itu ada stratanya Tapi itu dibagi kelompok Tapi ada stratanya Nah bedanya dengan yang cluster Kalau cluster itu dia Cuman pembagian kelompok Atau Google Sebulus aja Tanpa ada serata Tanpa ada tingkatan Bedanya itu Jadi ingatnya Stratified berarti serata Nah temannya cluster Kalau misalnya cluster Berarti dia ngerti serata Berarti serata Nah kalau misalnya Stratified random sampling ini Dibagi menjadi dua Nah ada yang namanya Simple certified random sampling Itu kalau misalnya Kita ambil serata Misalnya nih Yang riwayat pendidikannya SD, SMP, SMA Kita ambilnya sama-sama Semua 30 Tanpa membeda-bedakan Nah berarti kan itu Sama jumlahnya Berarti simple Certified random sampling Tapi kalau misalnya Ternyata Mau ini ah Mau dibanyakin Yang emat Tikat pendidikannya tinggi Misalnya SMA SMA sama kuliahnya aja Yang dibanyakin Jadi SMA kuliahnya 30 Yang SDSMP-nya Cuman ambil 10 aja deh Nggak usah banyak-banyak Nah berarti itu Ada proporsi yang tidak sama Antara kelompok lainnya Di serata yang berbeda Nah makanya Itu yang disebut dengan Proporsional certified Random sampling Jadi beda ya Tergantung dengan jumlah yang diambil Nah ini tadi kluster ya Yang kelompok-kelompok Tapi dia Nggak ada serata Nah Sorry Balik dulu deh Balik dulu ke Si skenario-nya Nah tadi Kenapa aku merahin Kelas 10, 11, dan 12 Karena itu Menanggalkan sebuah Selata Atau sebuah Tingkatan Makanya untuk yang ini Jawabannya adalah Yang B Certified random sampling Selamat ya Untuk yang tadi jawabannya Lumayan banyak 60-an lebih Oke Untuk teman-teman yang lainnya Jangan berhati-hati Karena Setelah ini teman-teman Pasti bakal Tentang Certified Nah oke Kita lanjut ke Nomor 6 Untuk teman-teman yang mau bertanya Dikat lagi Jangan lupa untuk Apa namanya Kita lanjut ke nomor 6 Dokter A Akan melakukan Penelitian mengenai Kebiasaan minum alkohol Dikaitkan dengan Angka kejadian penyakit IMS Atau infeksi menurut seksual Dokter A Kesulitan mengambil sampel Makanya dia minta tolong Ke salah satu Responden penelitiannya Kakak Tolong dong Rekomendasiin Orang yang bisa menjadi Responden penelitian saya Yang dia memang Menyumum alkohol Dan juga Apa namanya Ya ada risiko kearah Nyakit infeksi menurut seksual Itu kan hal yang tabu Jadi memang susah Dan memang butuh rekomendasi Nah Teknik sampling yang digunakan Dokter A ini Termasuk Kedalam Coba teman-teman Pasti udah tau Karena itu sering banget Soal kayak gini Mulai pollnya ya 30 detik dari sekarang Langsung nih Cepet banget jawabnya Baru 15 detik Ayo baru 60% Yang jawab 3 detik lagi 3 2 1 Oke Yang paling banyak jawab Adalah E Snowball sampling Yang kedua D Systematic random sampling Yang ketiga C Cluster random sampling Oke Sebenarnya kalau misalnya untuk Cluster Dan juga Sertifatnya udah dijelasin ya Systematic random sampling Cuman ada satu nih Yang belum dijelasin Si snowball sampling Tapi teman-teman Banyak yang jawab Snowball sampling Kenapa jawab Snowball sampling Mari kita Lanjut ke pembahasan Nah Ini tadi Yang dibawah Garis bawahnya adalah Tadi minum alkohol Dengan Dan disini Mekanismenya adalah Meminta rekomendasi Kepada responden Untuk mencari temannya Sebagai responden yang baru Nah ini namanya apa Kita lihat Nah Kalau tadi saya sudah Menjelaskan tentang Probability sampling Kita akan Masuk ke pembahasan Menghitung Probability sampling Nah Kalau non-probability sampling ini Jadi teknik pengambilan Yang tidak didasarkan Atas probabilitas Maksudnya adalah Tidak semua Apa namanya Tidak semua orang Tidak semua subjek Atau populasinya Dia memiliki Kesempatan yang sama Untuk diambil Karena ada Kriteria-kriteria tertentu Dan ada Keterbatasan-keterbatasan tertentu Sehingga tidak bisa Dihomogenkan Tidak bisa Disamaratakan Semuanya untuk diambil Makanya ada Teknik-teknik sampling tertentu Untuk kondisi-kondisi tertentu Seperti itu Jadi tidak bisa Pakai cuman yang Simple random sampling aja Nah Untuk non-probability Sudah banyak sebenarnya Pertama ada Accidental sampling Jadi Judulnya accidental Jadi kalau misalnya Berarti Apa namanya Accident Jadi Apa namanya Bukan mendadak Jadi memang Sesuai dengan kemudahan Perasaan menerima Sample-nya Jadi Tiba-tiba Nah kalau misalnya Ini contohnya kayak gini Mau ngambil Sample pasien Misalnya Di poliklinik Kenapa Itu cuman ada 15-30 Perharinya Karena memang Pandemi Jadi yaudahlah Karena memang Keterbatasan Sample Jadi kita Ambil aja Sedapatnya aja Jadi yang masuk 30-30 ini Kita misalnya Ambil yang Emang datang aja Kan itu Dia memang Apa namanya Kita tidak bisa Sama-ratakan Dengan yang ada Di masyarakat kan Tapi kita Mengap itu Sebagai Pasien yang Mewakilkan Nah jadinya Disini yang Accidental sampling Jadi sesuai Kita dapatnya Kalau contoh gini Kita mau Wawancara Wawancaranya Misalnya di napangan Atau di jalan Nah kita tuh Bingung kan Aduh saking banyaknya Kita gak mungkin kan Misalnya ngurutin Orang satu-satu Di jalan raya Satu-satu Terus kita ambil Misalnya secara Acak Gak bisa Tapi kita Sesuai yang kita Dapat aja Misalnya kita Lepasan sama orang Kita wawancara Contohnya kayak gini Kuota sampling Nah kalau kuota sampling Disini dia tuh Ada cirinya terlebih dahulu Nah ada cirinya terlebih dahulu Misalnya kita mau ngambil Pada saat kita Di jalan raya Kita ngambil aja Oh yaudahlah Yang usianya Lansia aja Kita ambil Jadi memang ada Kriteria tertentu Ciri tertentu Dalam pengambilan sampling Terus Nah ada namanya Snowball sampling Kalau snowball sampling ini Biasanya pengambilan sample Meminta subjek Untuk merekomendasikan Orang lain Untuk turut serta Dalam penelitian tersebut Nah ini Sebenarnya sesuai Dengan skenario yang tadi Jadi kalau misalnya Teman-teman lihat lagi Ke skenario yang tadi Itu yang tadi Jawabannya benar Yang tadi 80% Itu jawab D Jawabannya adalah Snowball sampling Nah clue-nya adalah Kalau teman-teman Nemu soal sampling Terus ngebahas Tentang hal-hal tabu Misalnya hal-hal Tentang seksual Hal-hal tentang narkoba Hal-hal tentang alkohol Itu Sebenarnya teman-teman Sudah bisa nebak Kalau misalnya itu adalah Snowball sampling Karena pasti susah adalah Mengambil sampelnya Sebenarnya itu Hal-hal tabu itu Biasanya samplingnya Pake snowball sampling Gitu Kita beresin dulu ya Nah judgment Sampling Kalau judgment sampling itu Biasanya ada seleksinya Tapi seleksinya itu Atas pertimbangan subjektif Dari si Routing-nya Misalnya contoh kayak gini Mau ngambil sampel Di lapangan Misalnya Di sebuah RT Tapi Gak mau ini Gak mau apa Gak mau Misalnya Seri aja yang emang Dekat-dekat sama Puskesma Biar gak terlalu jauh Jalannya Itu masuk ke Dekat sampling Terus Kalau misalnya Proposive sampling Nah kalau Proposive sampling Itu ada keterbatasan Misalnya dari keterbatasan Waktu, tenaga, dan lain-lain Tapi dicatat dengan benar Jadi itu ada Kayak kriteria-kriteria ini Misalnya contohnya yang Oh aku mau ngambil Yang emang Dia masuk ke IGD Pada jam sekian Hingga jam sekian Pada tanggal sekian Karena memang Apa namanya Sesuai dengan kegiatannya Nah itu Masuk ke yang Proposive sampling Jadi kalau misalnya Untuk yang ini Dia jawabannya Yang Snowball sampling Yang Oh iya Disini ada yang Nanyain ini ya Link Youtubenya Tadi katanya Udah ada yang Share di grup Wea grup Coba dicek di Wea grupnya ya Barangkali memang Ada untuk link Oke Kita lanjut ya Nomor 6 Tapi kalau misalnya Teman-teman memang Ada lagi mau Gabung di zoom aja Mungkin masih ini Mungkin masih muat ya Oke Kita lanjut ke Nomor 7 Nomor 7 Saya bacakan dulu ya Dilakukan penelitian Tentang diare pada anak Di kecamatan Manuk dengan Sample sebenarnya 150 anak Dari 15 Kelurahan yang ada Di kecamatan tersebut Diambil 10 Sample secara Asak Secara Asak Dari Masing-masing Kelurahan Nah ini pasti Teman-teman udah jago nih Jawabnya tadi Udah jelasin Metode penelitian Metode penelitian Yang digunakan Maksudnya bukan Metode penelitian ya Metode sampling Yang digunakan Adalah Ini pasti udah bisa jawab Ini teman-teman Udah Aku jelasin tadi Oke 30 detik dari sekarang Sebentar ya Aku sambil ini Oh Tadi aku udah jelasin nih 5 detik lagi Bentar saya sambil ini ya Sambil share Oh udah lebih Sari-sari 15 detik Enfo ya Tadi saya Saya ada dulu ini apa Link Youtubenya di grup Oke Disini Kebanyakan Jawabnya adalah D Cluster sampling Ada yang jawab Simple random sampling Terus Ada yang jawab Juga consecutive sampling Oke Kita lihat ya Ingat teman-teman Disini Yang saya merahin Adalah Diambil 10 Sample acak Dari masing-masing Kelurahan Dari Masing-masing Kelurahan Kelurahannya ada 15 Berarti kita ngambil 15 kelompok Dan dari 15 kelompok itu Kita ambil Masing-masing 10 Berarti kan ada Pengelompokan tuh Nah ada pengelompokan Ada serata Atau enggak Setiap kelurahan Apakah dia punya Tingkatan Masing-masing Misalnya dia Yang satu Misalnya dia Kelurahan yang Terbaik Dan yang sisanya Kelurahan yang terburuk Enggak Nah disini Dia keluarannya tuh Enggak ada serata Jadi dia tuh Tompoknya sama semua Dan diambil 10 sampel Secara asak Dari masing-masing Kelurahan Nah kalau Kalau kayak gini Yang tadi Saya sebutin Berarti dia jawabannya Adalah yang D Yang cluster sampling Ini udah saya jelasin Tadi ya Nah jadi Yang ini adalah Yang cluster sampling Karena dia Pengelompokannya Tidak Sorry ya Ini bukan Cluster Berdasarkan cluster Tidak berdasarkan Statifikasi Sedangkan kalau Misalnya Satifat Satifikasi Dia yang Certified sampling Nah kalau Simple random sampling Dia gak ada Pengelompokan-pengelompokan Jadi dia Misalnya Dari 15 kelurahan Itu dijadiin satu Terus kita ambil Acak dari kelurahan Mana aja Tanpa lihat Kelurahan Jadi udah ambil aja Di daerah Cimanuk Kecamatan Cimanuk Jadi diambil semua Tanpa kita lihat Kelurahan Pada pengelompokan Itu baru yang Simple random sampling Nah kalau Consecutive sampling Tadi ada kriteria Khususnya Yang nanti Bakal Menentukan Dia diambil secara Sebagai sampel Penelitian Atau enggak Jadi jawabannya Yang ini yang D Jadi teman-teman Benar Ada peningkatan